Halo guys semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi dingin dengan saya di medica tentunya dan di video kali ini saya akan berbagi lagi sebuah obb light free fire yang ukurannya cuma 200 MB aja guys nah disini untuk penampakannya langitnya rada hitam ya guys ya jadi buat kalian yang mungkin berada ngelak saat bermain game free fire menggunakan obb asli ataupun obb yang pernah saya bahas sebelumnya kalian bisa gunakan obb light free fire terbaru versi 200 MB ini guys karena sangat ringan banget dan juga saat saya merekam gameplay dari free fire ini juga sangat ringan banget tanpa ngelak sedikitpun ya guys ya jadi sangat aman banget juga untuk kalian yang ingin menggunakan obb light free fire versi ini guys untuk fiturnya disini eh berada palang botak untuk penggunaan data opal yang original ataupun yang lainnya ya karena polnya tidak kelihatan kalian bisa eh ubah sendiri guys untuk data-data yang ada di obb light free fire 200 MB ini dan untuk skinnya masih lengkap ya tidak berwarna putih tentunya karena untuk berwarna putih hanya skin yang dari bawaannya saja guys kalau kalian punya skin senjata disini kalian tidak akan berwarna putih guys karena ini untuk file-nya sangat pas banget untuk pengguna HP kentang ataupun perangkat kentang ya guys ya Nah disini juga kalian akan disuguhkan dengan grafik one bit ataupun grafik Minecraft jadi sangat ringan saat kalian gunakan di perangkat kalian guys apalagi pengguna emulator sangat ringan juga untuk kalian yang ingin mencoba langsung aja download linknya di kolom deskripsi dan saya pastikan kalian untuk pengguna laptop kentang ataupun perangkat kentang bisa bermain dengan lancar menggunakan obb light free fire terbaru ini guys Oke mohon maaf sebelumnya jika rada lama saya nggak upload konten ya karena memang saya sangat sibuk dalam menjalankan bisnis ataupun pekerjaan saya dan semoga kalian tidak eh tidak bosan untuk menunggu konten-konten bermanfaat lainnya dari seputar gameplay fire ataupun tentang lainnya di channel ademegika ini guys Oke kita langsung aja penampakan untuk bermain gameplaynya sekalian sudah melihat sendiri ya guys ya dan cara untuk pemasangannya masih sama dengan sebelumnya disini akan saya bahas cara pemasangannya kepada kalian dulu guys jikidat oke guys kita langsung aja ke cara tutorial pemasangannya ya guys ya yang pertama teman-teman pastikan sudah mempunyai ZR keeper dan disini temen-temen silahkan download aja filenya obb light ff ob32 yang versi 169 terbaru ya disini temen-temen harus merename sesuai CPU kalian untuk bisa kita menggunakan obb light prefire terbaru ini guys Oke sebelum kita ekstrak temen-temen masuk ke Android obb dan com.s prefire nah disini kalian harus cek dulu nomor serial versi obb kalian ya untuk obb saya sendiri saya menggunakan eh 4916 ya guys ya berarti disini sudah tersedia untuk versi originalnya dan untuk file-nya ini versinya ialah untuk 64bit ya guys ya jadi untuk 32bit kalian harus mengganti nanti untuk versi 4916 itu menjadi 4915 ya Oke kita langsung aja sebelum lanjut eh penggunaan kalian kalian harus backup dulu data yang originalnya agar suatu waktu kalian nanti ingin tidak menggunakan lagi file obb light prefire terbaru ini kalian bisa untuk mengganti yang terbaru ini ya guys Oke sekarang sekarang kita download ke download dan kalian ekstrak aja pilih ekstrak disini guys nah untuk passwordnya kalian ketikan aja subscribe di untuk 64bit kalian tidak perlu merename nya lagi kalian langsung aja pindahkan aja datanya ya ke Android obb obb untuk pengguna 6432 bit ataupun emulator kalian harus menggantinya menjadi 4915 seperti ini ya berhubung saya menggunakan 4916 jadi saya tidak perlu lagi untuk merubahnya guys kalian langsung aja saya pindahkan ke Android obb com.dx prefire sini kalian pastikan dan datanya sudah masuk kalian langsung aja coba game prefire nya nanti ya dan enjoy your oke guys itu tadi cara tutorial pemasangannya sangat mudah banget ya guys ya kalian cuma cukup untuk merename file-nya karena ini bisa digunakan di perangkat 32bit ataupun 64bit ya guys ya dan semoga kalian suka dengan konten yang saya sajikan sekarang dan untuk video kali ini saya rasa cukup dan semoga kalian tidak bosan dalam menunggu konten terbaik ataupun konten seputar emulator game prefire di channel ademegika saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you for next time index my video bye-bye sub indo by broth3rmax